Warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi di dalam tas dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Bayi malang ini ditemukan di dekat got permukiman warga. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok bayi di dalam tas dengan kondisi sudah tak bernyawa di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Bayi malang yang belum diketahui jenis kelaminnya tersebut pertama kali ditemukan oleh Sunarja, seorang tukang sampah, saat hendak mengambil sampah di permukiman warga. Sunarja mengaku menemukan bayi yang baru dilahirkan tersebut terbungkus dengan kain dan dimasukkan ke dalam tas berwarna merah. Di dalam tas tersebut ditemukan sejumlah pakaian orang dewasa. Saya mengangkat sampah sama yang punya rumah ini, terus saya angkat, terus saya, eh, berat banget, terus saya penasaran buka, ternyata bayi, belum tahu. Penemuan mayat bayi tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cengkareng. Usai diidentifikasi, kemudian jenazah bayi dibawa ke RSCM guna kepentingan otopsi. Kini, Polsek Cengkareng tengah memburu orang tua bayi yang diduga sengaja membuang anak kandungnya tersebut. Zikrullah Subhi, Jakarta. Terima kasih.